LAYANDI AKU SEBAGAI PASANGAN HALAL Bab 124 Tentu saja keterangan dari Najwa tadi semakin membuat Rama memikirkan Hanifah Dia tak henti mencoba menghubungi nomor Hanifah Nomor itu memang aktif, tapi Hanifah tidak Kunjung menjawab panggilan Hanifah Rangga, koordinir teman-teman kamu Buat laporan mengenai presentasi hari ini dan Berikan ke saya setelah saya kembali nanti, kata Rama Oh, baik, Prof, jawab Rangga Rama langsung berjalan keluar dari ruangan Entah kemana dia akan pergi Mungkin, saja dia akan mencari Hanifah X, apa lagi yang mau kamu lakuin Kamu itu harusnya menjadi teladan untuk adik tingkat kamu Bukan malah menjadi penjahat Memberikan contoh yang tidak baik Hanifah terus Memberontak untuk dilepaskan Zina tertawa Zina tertawa Itu gak penting Terserahlah Mau gue jadi apa Itu urusan gue Gak Peduli harga diri atau apapun itu karena gue sudah terlanjur benci sama lo Terus Mau kamu apa Tanya Hanifah Terus memberontak agar tangannya dilepaskan Si, udah Ya, gue takut Gak usah libatin gue gini Liri Alia Dengan tangan gemetar Dan dingin Kalau lo gak mau bernasib sama kayak dia Lo harus dengerin gue Al, sergah Zina Alia yang takut jika hal ini diketahui Rama pun hanya bisa pasrah Dia juga tidak mau Zina melakukan sesuatu yang bisa membuatnya drop out dari kampus ini Lo gak usah khawatir, Al Di sini itu gak ada orang Gal akan ada yang tahu apa yang kita Lakuin Kata Zina lagi Mengingat ruangan ini adalah ruang perpustakaan lama yang sudah Tidak terpakai lagi Lepasin aku Kak Zina Pekik Hanifah Oke Aku bakalan lepasin kamu Tapi Kamu harus akui dulu kalau kamu menikah sama Prof Rama dalam keadaan tidak perawan lagi Cepat Kalau aku sudah mendapatkan rekaman kamu yang berkata seperti itu Aku akan melepaskan kamu Kata Zina Menodongkan ponselnya untuk merekam suara Hanifah Gak Itu fitnah Siapa yang memberitahu kamu kalau aku tidak perawan sebelum Menikah dengan Prof Rama Bantah Hanifah Zina tersenyum miring Udah Itu gak penting Sekarang Akui saja kalau kamu mau pergi dari sini Gak Tolong Teriak Hanifah Berusaha membebaskan kedua tangannya Kesal dengan Hanifah yang terus menolak dan berteriak Zina mencengkeram rahang wanita itu dari balik cadarnya Sakit yang Hanifah rasakan membuatnya menitikkan air mata Sari sudut mata cantiknya Cepat Katakan seperti itu Hanifah Atau aku akan membuat kamu merasakan yang lebih Sakit lagi Perintah Zina Hanifah tetap menggelengkan kepala Suaranya tertahan karena sakit yang ia rasakan Pada rahangnya Zina Udah Jangan terlalu menyakiti dia kayak gitu Aku takut Prof Rama tahu Pinta Alia Ketakutan Lo diem aja Al Tangkas Zina Cepat Hanifah Akui kalau kamu tidak perawan lagi sebelum menikah dengan Prof Rama Sungguh Hanifah tidak tahu dari mana Zina bisa mengetahui aib besarnya itu Masa lalunya yang suram dan menjadi sebuah trauma di dalam benaknya kini diketahui oleh Zina Siapa yang memberitahu Zina Pikir Hanifah Cepat Katakan Desak Zina Membentak Hanifah Hanifah menggelengkan kepala degan cepat Hingga tangan Zina terlepas dari rahangnya Gak Itu tidak benar Sergah Hanifah Kalian berdua sudah menyakiti aku dua kali Kak Zina Kak Alia Di bukit waktu itu Tepatnya di kegiatan malam kakbaran kalian juga menyakiti aku Kalian tidak punya hati Lepaskan Kenapa kamu tidak pernah memberitahu suami kamu Dek Alia langsung melepaskan tangan Hanifah melihat pria yang kini berdiri di pintu ruangan itu Zina pun langsung bungkam karena mengenal pemilik suara itu Apa aku bilang Si Ini yang aku takutkan Liri Alia Wajah Zina pucat pasti melihat siapa yang datang Terlebih lagi Alia yang benar-benar sangat takut semua ini terjadi Ingin pergi dari ruangan ini Tapi percuma saja karena wajahnya sudah tentu dikenali Prof Liri Hanifah Berjalan pelan ke arah Rama Ingin berlari memeluk suaminya Tapi Hanifah merasa takut Karena tadi Rama bertanya kepadanya bahwa Kenapa Hanifah tidak pernah memberitahu sang suami Tentang apa yang terjadi kepadanya di bukit waktu itu Sini Kata Rama Sedikit merentangkan kedua tangannya karena menyadari istrinya Yang melangkah ragu Tanpa berpikir panjang lagi Hanifah langsung berlari kecil memeluk suaminya Sandaran ternyaman dan perlindungan terakhir yang dia punya setelah sosok ayah yang sudah menghilang dari hidupnya hingga kini Jangan marah padaku Liri Hanifah Rama tidak menjawabnya Dia saat ini fokus memberikan perlindungan melalui pelukan Hangatnya sembari satu tangannya mengusap belakang kepala Hanifah Jangan memarahiku Ya Pintah Hanifah lagi Liri Hanifah sangat takut Rama marah karena dia tidak pernah jujur tentang kejadian yang sebenarnya di bukit waktu itu Namun Rama belum memberikan Jawaban Akan tetapi Melalui pelukan yang sangat nyaman itu Hanifah bisa merasakan bahwa keturusan suaminya yang ingin melindunginya Aku takut Liri Hanifah Jangan takut Aku sudah disini Mendengar jawaban Rama Tentu saja sedikit melegakan hati Hanifah Dia semakin Memeluk erat suaminya tanpa peduli wajah cemburu Zina yang melihat Hanifah memeluk erat Rama Pun Rama tentu saja membalas pelukan istri kecilnya Si Aku mau pergi saja Kata Alia Gemetar Mau pergi kemana Prof Rama sudah melihat dan mengenalimu tentunya Percuma kamu lari Jawab Zina Ini semua gara-gara kamu Zina Kalau kuliahku terancam Kamu harus bertanggung jawab Kuliah sudah tidak penting Saat ini Rasa sakit hati dan cemburu ku jauh lebih penting Liri Zina Gila Kamu sudah gila Zina Apapun yang kamu lakuin Gak akan bisa merubah status mereka Kamu harus waras sedikit Toh juga Prof Rama gak pernah suka Kan Sama kamu Plak Tamparan pertama yang amat keras Dari Zina kepada Alia Sungguh Dia tersulut sakit Hati dan emosi mendengar apa yang Alia katakan Belum lagi rasa takutnya terhadap Rama Membuat Zina sudah tidak bisa mengendalikan diri lagi Jaga bicaramu Gerak Zina Menunjuk tajam Alia Alia menggelengkan kepala tidak percaya melihat Zina yang setega itu menamparnya Inilah tamparan pertama dari Zina untuk Alia Gadis itu terdiam dengan tatap mata tak percayanya menatap Zina Kamu mengatakan semua itu di waktu yang tidak tepat Alia Kamu gak tahu apa yang Aku rasain saat ini Aku takut Marah Cemburu Kecewa Dan semuanya menjadi satu Apa kamu tega mengatakan semua itu ke aku Sarkas Zina Takut sama siapa Takut sama Prof Rama Harusnya Dari awal kamu harus melihat rasa takut kamu itu Si Sekarang Lihat Prof Rama sudah di depan mata kita Tentu saja dia akan melakukan sesuatu untuk melindungi istrinya Balas Alia Melawan Zina kembali terdiam dengan kedua tangan mengepal dingin Dia kembali menyadari Rama yang sedang memeluk Hanifah karena Hanifah belum mau melepaskan suaminya Dia Masih ingin berlindung di dalam pelukan itu Hingga Rama membiarkan Hanifah berada dalam Posisi ternyaman di dalam dekapan suami Sakit banget Liri Zina meneteskan air mata melihat Rama yang tidak peduli Dengan dirinya juga Alia Tatapan dingin Rama menghujam kedua mata Zina Zina langsung menunduk ketakutan melihat tatapan dingin penuh amarah itu Rasa takutnya semakin meningkat Dia Tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Rama terhadapnya kali ini Sakit Prof Liri Hanifah Ternyata menitikkan air mata di dalam pelukan Rama Rama langsung mengalihkan pandangan ke arah Hanifah yang sudah mendongak menatapnya Mana yang sakit Ini Hanifah menunjuk rahangnya yang terasa nyeri karena cengkeraman kuat dari Zina Tadi Baru kali ini Rama merasakan amarahnya benar-benar berada di puncak Dadanya dipenuh gejolak amarah begitu Hanifah mengeluh sakit di kedua pipinya Ada rasa tidak rela Dan kemarahan yang meletup di dada Rama saat ini Aku akan memeriksanya di rumah nanti Kata Rama Mas Liri Hanifah Kembali menangis memeluk suaminya Rama kembali memberikan Balasan pelukan hangat untuk Hanifah Yang Hanifah tangisi saat ini bukanlah rasa sakitnya di kedua pipinya Tapi Dia menangisi kesan masa lalu yang kembali dibuka oleh Zina tadi Yang dimana Zina menyinggung Perihal kesuciannya membuat Hanifah teringat akan masa lalunya yang mengerikan itu Aku takut Liri Hanifah Kembali mengutarakan rasa takutnya Rama kembali mengusap belakang kepala istrinya itu Dia tidak menghalangi Hanifah untuk menangis Rama membiarkan Hanifah menangis di dalam pelukannya supaya Hanifah Merasa sedikit lega Dia menyinggung masa laluku Dia mengatakan kalau aku tidak perawan Adu Hanifah Mengadu dengan polosnya Iya, sayang, aku sudah mendengarnya Jawab Rama, bersuara pelan untuk Menenangkan Hanifah Rama merasa bahwa yang mengadu padanya saat ini adalah seorang adik yang mengadu kepada kakaknya Karena sungguh usia Hanifah yang terpaut sangat muda darinya membuat Rama selalu tersentuh Dengan sikap manja dan polosnya Namun, terkadang pria dingin itu tidak menunjukkan apa yang sebenarnya ia rasakan Bukan sengaja, tapi Kepribadian Rama memang seperti itu Setelah Hanifah merasa sedikit tenang, Rama melepaskan pelukannya Tubuhnya yang tegap di padu tatapan tegasnya itu membuat Alia semakin memucat, takut Zina pun merasakan hal yang sama Walaupun ia merasa cemburu, Zina tetap merasa takut jika Rama menatap tegas seperti itu Zina menepis tangan Alia walaupun sebenarnya dia juga merasa takut Mas, liri Hanifah, meraih tangan suaminya Rama menggenggam tangan Hanifah Dia paham bahwa saat ini Hanifah tengah merasa takut Sebab, Rama merasakan tangan mungil itu semakin dingin saja Mas, pulang, pinta Hanifah, memeluk lengan suaminya Dia merasa tubuhnya lemah Rama langsung merangkul istrinya itu Zina dan Alia Kalian akan bertemu dengan Saya di ruang sidang besok pagi Dek Tersentak dada Alia mendengarnya Jangan tanyakan wajah gadis itu bagaimana saat ini Tentu saja Alia pucat pasi dengan genangan air mata yang memaksa untuk keluar Gak, Z Gak, ini salah lho Alia frustrasi Zina masih mematung melihat Rama yang merangkul Hanifah keluar dari ruangan itu Setelah Rama dan Hanifah keluar Zina merasa tubuhnya akan ambruk saat ini juga Lo harus tanggung jawab Zil kalau sesuatu terjadi ke kuliah gue Gue gak mau tahu Lo harus tanggung jawab Pekik Alia, tidak terima Cukup, Alia Yang bodoh itu lo? Iya Bukan gue Kalau memang otak lo itu masih waras Gak mungkin juga Kan, lo menerima gitu aja-ajakan dari gue Bantah Zina Heh, Zina Gue nerima ajakan ini karena jaminan dari lo sendiri Jaminan apa? Hah Jaminan kalau kuliah gue gak akan terancam Itu, kan, kata lo Gue mau nolak Lo bakalan ngelakuin sesuatu yang buat kuliah gue terancam Karena gue masih waras Jelas Dong gue cari aman Tapi Lo gak bisa ngebuktiin kalau kita akan dari Prof Rama Tandas Alia Oh Terus Maksud lo apa? Ya jelas ini semua salah lo Z Gue gak mau tahu Kalau sesuatu terjadi ke kuliah gue Lo yang harus tanggung jawab Tegas Alia Langsung pergi meninggalkan Zina Gak Aku masih kuat buat jalan Tolak Hanifah Ketika Rama hendak mengangkat tubuh Mungilnya Bukannya kamu masih ngajar di kelasku Mas Tanya Hanifah Kita pulang Hanya itu jawaban dari Rama Melihat wajah tegas suaminya Hanifah tidak berani bertanya apapun lagi Padahal Yang Hanifah ingat saat ini adalah Rama Masih menjalankan jam mengajar di kelas A semester 1 Hanifah menyandarkan kepalanya di kursi mobil Ketika mobil mereka kini sudah melaju keluar dari area kampus Wanita itu terlihat begitu lemah setelah kehabisan tenaga untuk Memperontak saat Zina dan Alia memperyakukannya tidak baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih.